Secara kita buka firman Tuhan Di dalam keluaran Fatsal yang ke-17 Keluaran Fatsal 17 Mulai dari ayat yang ke-8 Keluaran Fatsal 17 Mulai ayat yang ke-8 Lalu datanglah orang Amalek Dan berperang melawan orang Israel di Ravidim Musa berkata kepada Yusua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu Dengan memegang tongkat Allah di tanganku Lalu Yusua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya Dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa, Harun, dan Hur Telah naik ke puncak bukit Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakannya di bawahnya Supaya ia duduk di atasnya Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak Sampai matahari terbenam Demikianlah Yusua mengalahkan Amalek Dan rakyatnya dengan mata pedang Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa Tuliskanlah semuanya ini Dalam sebuah kitab Sebagai tanda peringatan Dan ingatkanlah ke telinga Yusua Bahwa aku akan menghapuskan Sama sekali ingatan kepada Amalek Dari kolong langit Lalu Musa mendirikan sebuah mitzbah Dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku Ia berkata Jangan tangan di atas Panji-Panji Tuhan Tuhan berperang Melawan Amalek turun temurun Sampai disini Mari kita berdoa Tuhan Firmanmu sudah hamba bacakan Sekarang tinggal engkau sendirinya Yang akan memberikan pengertian kepada kami Tuhan Raul Kudus Semuanya adalah anugerahmu semata-mata Kami hanya alat Dan kami mau bekerja sama dengan engkau Dan tuntun kami Supaya kami dapat menikmati Mengalami Supaya kemuliaanmu nyata dalam hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya dan ucap syukur Amin Kita telah membaca firman Tuhan ini Di dalam firman Tuhan ini Saudara kita ada beberapa hal Yang kita harus pelajari Apa yang kita pelajari Karena kehidupan di dalam dunia ini Manusia tidak ada yang tidak akan menghadapi tantangan Selama saudara dan saya masih hidup di dalam dunia Saudara tidak dapat lepas Daripada tantangan Betul tidak? Hah? Iya dong? Nah Masalahnya sekarang Jadi orang Kristen Kita harus mengatasi tantangan Atau kita harus menghindar Hah? Ngatasi apa lari? Harusnya ngatasi dong Tapi kenyataannya Kita suka lari atau suka ngatasi? Suka lari Ini kenyataan saudara Makanya saudara tidak pernah melihat Puji jat Tapi kalau saudara dan saya membaca Alkitab Dan saudara menimah Dan berkali-kali Saudara kalau membaca Alkitab Itu tidak perlu dihapalin Sebabnya apa? Tidak mungkin Ngapalkan dari kejadian sampai wahyu Tetapi ada Nambah Tuhan yang jago Ngapal Jadi hampir setengah Atau seperempat gitu Apal semua Saya sebaliknya Sudah membaca 80 kali lebih Tidak ada yang ngapal Saya sampai malu Terus terang Saya jujur malu saya Kenapa? Tidak ada yang ngapal Tapi yang saya lihat Dan yang saya alami Saya tidak pernah ngapalin Tapi dimana saya menghadapi tantangan Firman muncul Loh Padahal saya tidak keren apa Kok bisa muncul itu Yang munculin sama Loh Saudara tahu Cara kerjanya Raul Kudus itu bagaimana? Firman Tuhan berkata Di dalam Alkitab Yohanes Loh makanya Kalau saya sunuh apa Ayat berapa pak? Nanti tak cari Tapi kalau saya ngomong Yohanes Ya cari sendiri Masih ketemu pasti deh Nah Yang ngomongnya bagaimana Saya jujur loh Saudara Saya tidak malu Biarpun jadi albat Tuhan Puluhan tahun Tapi tidak malu Memang tidak bisa kok Memang saya yang bodoh Atau kamu yang pintar Tidak tahu Saya jujur apa adanya Memang saya tidak Tidak pintar Cuma bisa jadi dokter gigi Itu anugerah Selamnya sekolah Tuhan Bukan saya Sebabnya terus terang Saya jadi dokter gigi Tidak punya buku Satu saja Tidak punya Kalau tidak percaya Tanya teman saya Saya sekolah dokter gigi Tapi tidak pernah punya Buku kedokteran gigi Jadi tidak percaya Tuh kamu Makanya ada orang Robert ini dulu Dia tinggal di Kanada Dia bilang Om Kesana Aku tidak isai Inggris Dia mesem Dokter gigi Tidak isai Inggris Tidak mungkin Ya orang Tidak dikasih tahu Tidak percaya Aku tidak isai Inggris Saya bilang Loh lah Buku ini Buku ini itu Inggris Jerman Belanda Loh terus Sekolah itu Tuhan Bukan aku Jadi Kalau aku bisa lulus Itu anugerah Anakku sendiri Sampai bilang Pakah itu Dari Inggris Kok isai Layan Yang sekolah itu Tuhan Saya bilang Ya orang tidak percaya Tau Pak Tidak percaya Ya sudah Yang penting Tuhan Seneng aku Selesai Inggris Tidak isai Belanda Tidak isai Saudara Tapi istri saya Pinter Belanda Dan zaman saya Itu sekolahnya Semua masih Belanda Bukunya Pelajaran Kedokteran gigi Belanda Aku Tidak isai Belanda Jadi Lalu kalau sekolah Bagaimana Ya sekolah Kuliahnya Bahasa Indonesia Jadi saya tangkap Tapi tidak komplit Nah kalau mau ujian Saya pergi ke Pustakaan Teman saya yang belajar Saya dengerin Tapi lucunya Tuhan itu selalu Ngomong sama saya Nanti yang keluaran itu Halaman ini Nah Jadi kalau saya Pergi ke sekolah Saya melihat Halaman itu Teman saya bilang Baca ini Nanti yang keluar itu Nah Dia membaca Aku dengerin Ceritain dong Saya ujian Mesti lulus Karena yang sekolah Bukan Saya kalau tidak Pertaya Salah satu dosen Di Trisakti Namanya Monica Dokter Monica Itu Sekelas sama saya Dan Tanya dia Kalau tidak percaya Dia sampai Berkata begini Aku Sat Sekali ini Saya tidak Mau Belajar Sama-sama Dengan kamu Tanyain dia Kenapa Dia tidak lulus Selalu Ujian berdua Dia pasti Tidak lulus Aku yang lulus Padahal Dia yang Ngajari aku Kenapa Tuhan Tidak lulus Saya dikasih tahu Hari ini Kamu tidak Pakal lulus Jadi Saya tidak datang Mesem-mesem Kenapa Kamu tidak Pakal lulus Jadi Aku Relax Hidup saya Makanya Teman saya Bila gini Pantes Kamu jadi Pendeta Kenapa Kamu sekolah Dulu Sama Tuhan Terus Jadi Saudara Perhatikan Terjadi Daripada Ro'ol Kudus Apa Mengingatkan Firman Yang pernah Yesus Katakan Betul Mengingatkan Firman Yang pernah Yesus Katakan Sudah dikatakan Di dalam Alkitab Kamu dan Saya sudah Baca Tidak Apal Tapi Kalau kamu Nanti Menghadapi Masalah Muncul Sendiri Tidak Muncul Sebab Apa Allah Tidak Mungkin Bohong Karena Dia Mesti Mengenapi Firman Mengingatkan Apa Yang Yesus Pernah Katakan Maka Dari Itu Kalau Saudara Tidak Membaca Alkitab Seluruhnya Nanti Ada Ayat Ayat Yang Saudara Tidak Bakal Ngerti Karena Yang Diingati Apa Oh Belum Pernah Kamu Dengar Ini Kesalahan Makanya Saya Selalu Katakan Karena Saya Sendiri Diajar Tuhan Dari Umur 12 Tuhan Berkata Baca Alkitab Tidak Ngerti Tuhan Tidak Masalah Baca Saja Dan Setelah Setelah Saya Baca Baca Baru Saya Ngerti Bahwa Cara Tuhan Bekerja Dia Punya Cara Sendiri Yang Bagian Kita Adalah Melakukan Apa Yang Menjadi Bagian Kita Maka Dari Itu Kalau Saudara Menghadapi Masalah Jangan Takut Jangan Khawatir Karena Sudah Ada Contohnya Di Dalam Firman Tuhan Saudara Di Dalam Kandungan Sampai Saudara Mati Komplet Sudah Disini Jadi Tidak Ada Yang Perlu Dicarik Dimana Mana Jadi Gampang Cuma Sebuku Baca Barbar Jadi Orang Kristen Puluhan Tahun Bacanya Tidak Pernah Selas Sampai Saya Pernah Bilang Saya Ketemu Seorang Dari Belanda Dia Bilang Pak Saya Belum Pernah Baca Alkitab Makanya Kamu Tidak Pernah Lihat Cijat Saya Kalau Baca Bisa Lihat Iya Rahasianya Itu Alkitab Saya Bila Firman Tuhan Pasti Dikenepi Mau Baca Ya Pak Saya Dari Sini Minta Alkitab Nanti Saya Baca Semua Padahal Sudah Puluhan Tahun Jadi Orang Kristen Maka Dari Itu Alkitab Ini Firman Tuhan Berkata Lalu Datanglah Orang Amal Dan Berperang Melawan Orang Israel Dirafidim Musa Berkata Kepada Yuswa Perhatiin Saudara Kalau Saudara Baca Dari Ayat 8 Sampai 16 Tadi Firman Tuhan Datang Dulu Atau Firman Tuhan Kedatangnya Belakangan Setelah Menang Loh Iya Bacanya Tadi Tidak Merhatiin Makanya Itu Ayat 15 Ayat 14 Kemudian Berfirman Tuhan Tuhan Kepada Musa Loh Jadi Tuhan Pada Waktu Orang Amalek Itu Datang Tuhan Ngomong Ceket Perang Atau Tuhan Jimza Tuhan Diam Sebab Apa Sebab Tuhan Sudah Mengangkat Musa Sebagai Nabi Perantara Antara Allah Dan Manusia Dan Musa Sudah Diberi Firman Oleh Allah Aku Mengangkat Engkau Seperti Allah Dan Harun Adalah Nabi Dan Maka dari itu Kalau Saudara Baca Firman Saudara Harus Perhatikan Sekali Allah Sudah Melantik Engkau Dan Saya Allah Tidak Pernah Membatalkan Banyak Orang Berkata Pak Kalau Aku Jadi Hamba Tuhan Dipanggil Tuhan Jadi Hamba Tuhan Kemudian Aku Jatuh Dalam Dosa Perjinaan Pamanya Atau Tidak Nurut Atau Bagaimana Karunia Karunia Aku Ilang Tidak Kenapa Hamba Tuhan Sudah Jatuh Kok Hobahnya Masih Ungapan Tuhan Berkata Pak Kamu Lihat Saul Saul Ditolak Oleh Tuhan Tetap Jadi Raja Tuhan Tetap Tetap Perang Menang Tidak Tetap Sampai Daud Ganti Karena Dia Mati Kalau Belum Mati Belum Diganti Itu Setiannya Yesus Luar Biasa Maka Dari Itu Saudara Jangan Lihat Hamba Tuhan Sebab Hamba Tuhan Manusia Biasa Hari Ini Dia Benar Besok Belum Tentu Pada Waktu Dia Dipakai Tuhan Tetap Urapan Maka Tuhan Yesus Pesan Khusus Apa Buat Hamba Tuhan Buat Anak Tuhan Perbuatannya Pengajarannya Dengarkan Tapi Perbuatannya Jangan Tapi Saudara Jadi Anak Tuhan Kerap Kali Suka Lihat Perbuatan Atau Lihat Pengajaran Suka Lihat Perbuatan Padahal Tuhan Yesus Sudah Pesan Jadi Kalau Kamu Kecewa Kamu Jatuh Salah Sapa Kalahmu Karena Kamu Tidak Nur Saudara Baca Alkitab Makanya Kalau Saya Ada Pendeta Jatuh Saya Tidak Pusing Kalau Ada Pendeta Ngomongin Saya Saya Tidak Pernah Kecewa Kenapa Saya Tidak Pernah Sakit Tati Tuhan Sudah Ngomong Pengajarannya Dengarkan Perbuatannya Jangan Urusan Yang penting Setiap Orang Tanggung jawab Dewek Nanti Pada Waktu Pengadilan Saya Digantung Sapa Urusan Tuhan Jadi Tidak Sakit Saya Saudara Saya Diomong Masa Bodoh Yang penting Tuhan Kau Senang Selesai Saudara Tahu Itu Rahasianya Saudara Tidak Punya Sakit Hati Sebab Apa Sakit Hati Adalah Akar Pai Menyebab Penyakit Iya Coba Kenapa Istri Istri Banyak Sakit Karena Suaminya Bikin Sakit Kenapa Melawan Tidak Berani Mau Dicerai Tidak Boleh Setelah 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 Itu Karena Kamu Tidak Dengar Ferman Kamu Harusnya Kalau punya Suami Model Gitu Kamu Harusnya Bilang Gini Tuhan Engkau Itu Pasti Memberikan Yang Terbaik Kalau Yang Dikatakan Tuhan Bilang Bebanku Enak Dan Ringan Kalau Suamimu Ternyata Tidak Hati Kamu Kamu Harusnya Ngomong Gini Ini Paling Baik Tuhan Daripada Yang Tidak Baik Ngerti Nggak Ngerti Ngeri Jadi Kalau Suami Jengkelin Kamu Harus Bilang Gini Ini Yang Terbaik Buat Saya Dari Yang Paling Tidak Baik Sebab Kalau Kamu Kawin Sama Orang Pasti Dapat Yang Tidak Baik Jadi Dikurangi Sedikit Ini Yang Paling Baik Dari Yang Tidak Baik Karena Kamu Nangkep Ferman Salah Kamu Sakit Hati Nangkep 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 Bebanku Enak Dan Ringan Kalau Enak Dan Ringan Itu Bukan Beban Tuhan Bilang Bebanku Jadi Tetap Beban Cuma Lebih Ringan Daripada Yang Paling Berat Kamu Nangkep Salah Kok Sehingga Kamu Sakit Terus Tuhan 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 Bilang Bebanku Jadi Beban Berat Berat Ringan Jadi Letak Kurangi Sedikit Jadi Kamu Pasti Pas Kuat Oh Gitu Jadi Kalau Gitu Setiap Penderitaan Tuhan Enak Tuhan Enak Sebab Itu Paling Ringan Daripada Yang Paling Berat Oh Salah Kalau Gitu Orang Orang Ini Kecewa Salah Iya Tapi Kalau Kamu Ngerti Ferman Tuhan 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 Makanya Saya Tidak Pernah Kecewa Kenapa Maik Semen Terus Kenapa Enak Saya Dihina Orang Saya bilang Saudara Tahu Sebelum Saya Dihina Tuhan Tuhan Selalu Ngomong Melalui Firman Saya Tiga Kali Dengar Suara Di Bandung Di Semarang Di Surabaya Sedang Berdoa Tuhan Ngomong Sebentar Lagi Aku Akan Tinggikan Kamu Saya Bilang Aku Tidak Kepengen Saya Bilang Tidak Bisa Aku Mau Pak Pikar Pikir Ditinggikan Baca Alkitab Saya Ngomong Tuhan Rol Kudus Apa sih Maksud Ditinggikan Yesus Naik Ke atas Kayu Salib Waduh Bakal Dikeploki Orang Aku Ini Tuhan Di Fitnah Diamakan Ya Harus Ngalami Wah Makanya Pada Waktu Saya Dikatakan Nabi Sesuat Gini 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 Saya Bilang Yang Jadi Nabi Ya Sapa Aku Cuma Sebagai Penyambung Lidah Ada Pun Orang Lain Bilang Aku Nabi Itu Bukan Salah Dinyanyi Aku Tidak Pernah Ngomong Saya Nabi Saya Cuma Penyambung Lidah Lalu Kalau Tidak Jadi Marah Loh 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 Bukan Salah Aku Tanging Lapor Tuhan Tuhan Tidak Jadi Salah Mulu Aku Bila Maki Maki Aku Bilang Apa Berman Tuhan Berkata Berbahagialah Kamu Kalau Kamu Dianiaya Karena Aku Upah Double Dua Kali Saya Dua Kali Jadi Saya Tidak Berhasil Sakit Hati Jadi Kalau Dimaki Orang Saya Bilang Double Jadi Setiap Kali Double Saya Bilang Jadi Saya Tidak Berhasil Sakit Hati Enak Terus Sebab Firman Tuhan Yang Janji Ini Hidup Kekristianan Maka Dari itu Saudara Musal Sudah Pernah Diangkat Oleh Allah Engkau Adalah Sebagai Allah Dan Pada Waktu Amalek Datang Menyerang Saudara Dan Saya Menghadapi Tantangan Saudara Harus Ingat Firman Allah Yang Pernah Dikatakan Kepadamu Banyak Orang Kristen Menghadapi Tantangan Dia Kebingungan Lalu Masalah Itu Dihadapi Dengan Gemeter Salah Allah Sudah Tahu Semua Tantangan Tantangan Yang Akan Engkau Hadapi Saudara Percaya Nggak Bahwa Tidak Ada Kejadian Yang Menimpa Saudara Tanpa Sepengetahuan Allah Percaya Nggak Pengalaman Yesus Yesus Mau Ditangkap Yesus Mau Dilempar Ke Tebing Alkitab Berkata Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Menjamah Dia Karena Waktunya Belun Tiba Jadi Bagi Saudara Dan Saya Itu Rilek Tidak Ada Selembar Rambut Pun Jatuh Tanpa Kehendak Bapak Kalau Saudara Firman Tuhan Ini Nyentel Menghadapi Masalah Nggak Pernah Saudara Goyang Kenapa Rilek Saya Menghadapi Kematian Berapa Kali Tidak Pernah Pusing Saya Di Irian Barat Republik Botong Waktu Saya Tugas Di Irian Saudara Naik Perahu Ditembak Senapan Mesin Anak Buah Saya Di Perahu Orang Empat Dia Bilang Dokter Kita Mati Sudah Darat Saja Saya Bilang Kalau Tidak Peraunya Bocor Ya Mati Daripada Mati Dengan Laut Tidak Mati Di Darat Saya Bilang Lumayan Kita Dipotong Dokter Udahlah Kamu Ini Anak Tuhan Iya Tapi Loh Kok Tapi Kamu Mau Lari Kemana Saya Bilang Hati Anak Tuhan Mesti Menghadapi Masalah Saya Bilang Tidak Kompromi Dokter Ilang Saya Bilang Saya Berdoa Tuhan Bagaimana Darat 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 Orang Irian OPM Republik Potong Republik Potong Orang Saya Potong 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 Kalau belum Waktunya Tidak Mungkin Saya Rileks Mau Apa Saya Satu Orang Tereka Dengar Suara Saya Padahal Orang Itu Di Tempat Gelap Mau Apa Kamu Saya Hamba Tuhan Mau Turn Dokter Mau Turing Mau Merawat Rakyat Irian Tau Tidak Om Dengar Suara Saya Dia Berang Stop Jangan Ganggu Dokter Hamba Tuhan Jangan Ganggu Ternyata Dia Orang Penjara Yang Setiap Kali Saya Khotbah Di Penjara Dia Dengar Suara Saya Dokter Pendeta Jangan Ganggu Karena Setiap Minggu Saya Khotbah Di Penjara Dia Bekas Orang Penjara Lari Apa Tuhan Kebetulan Ngirim Dia Lari Enggak Kenapa Tuhan Tahu Bahwa Saya Bakal Lewat Itu Ditembaki Karena Allah Sudah Ngirim Penolong Sudara Percaya Enggak Allah Muda Luar Biasa Jadi Tidak Perlu Takut Hadapi Masalah Engkau Ingat Akan Apa Yang Allah Pernah Katakan Kepadamu Jikalau Engkau Pergi Ke Sesuatu Tempat Atau Engkau Mengerjakan Pekerjaan Engkau Berdoa Engkau Hadapkan Di hadapan Allah Dan Allah Sudah Memberikan Rema Dan Damai Sejahtera Kalau Tuhan Mengatakan Jangan Takut Jangan Takut Kalau Tuhan Berkata Aku Beserta Engkau Dengan Sampai Kepada Kesudahan Jangan Takut Saya Kalau Mau Pergi Saudara Pada Waktu Satu Saat Saya Pergi Dengan Istri Anak Anak Saya Pergi Ke Jepara Naik Mobil Saya Berdoa Tuhan Aku Mau Pulang Karena Adik Saya Mau Menikah Tuhan Berfirman Nama Jangan Takut Apapun Yang Terjadi Aku Menyertai Kamu Saya Sudah Kenal Tuhan Saya Istri Saya Saya Madi Saya Berkata Kenapa Pasti Ada Papa Di Jalan Kenapa Kalau Tuhan Berkata Pergilah Dengan Damai Loh Beda Tapi Kalau Saudara Dengar Jangan Takut Aku Menyertai Kamu Sampai Selama Lama Saudara Pikirnya Sip Karena Kamu Belum Kenal Cara Lagunya Dia Ngomong Kalau Saya Tahu Waduh Mada Nanti Mesti Kejadian Apa Ada Tahu Ini Mesti Ada Peristiwa Tapi Tidak Usah Khawatir Karena Kita Bersama Dengan Tuhan Selesai Berangkat Berangkat Apa Terjadi Saudara Di Tengah Jalan Saya Bilang Istri Anu Kak Adik Saya Bilang Sudah Kak Kamu Istirahat Genti Saya Baru Dikendarai Dia Sepuluh Menit Masuk Sawah Sampai Setir Meretelin Semua Tirot Cobot Semua Jadi Mereteli Semua Masuk Sawah Loncat Kali Jalan Lurus Dibelok Terpaut 2 cm Tiang Listrik Dan Orang kampung Keluar Semua Berkata Apa Ajaib Kemarin Pak Di tempat Ini 7 orang Mati Di tempat Ini Dan Setiap Kali Kecelakaan Disini Tidak Ada Orang Hidup Tapi Hari Ini Tidak Ada Yang Luka Yes Mereteli Saudara Tapi Tidak Apa Jadi Saudara Tahu Hidup Dengan Tuhan Itu Tidak Usah Takut Dan Kawatir Percaya Engkau Dengar Apa Yang Dia Pesankan Adapi Musa Dia Luar Biasa Amalek Datang Nyerang Dia Tahu Dia Sudah Diberi Wawonang Dan Wibawa Oleh Allah Dan Dia Berkata Yosua Kumulkan Orang Pilih Perang Besok Aku Akan Naik Ke atas Gunung Dengan Tongkat Allah Karena Ini Yang Tuhan Besar Maka Musa Naik Lalu Musa Mengacung Tentangannya Yosua Yang Berang Saudara Tahu Di dalam Kehidupan Kekristenan Di dalam Keluarga Mesti Ada Orang Yang Diangkat Oleh Tuhan Seperti Musa Tidak Perduli Itu Istri Tidak Perduli Itu Anak Atau Ayah Atau Suami Mengapa Sebab Di dalam Satu Keluarga Belum Tentu Suaminya Percaya Kalau Anak Dulu Anak Anak Jadi Imam Betul Karena Firman Tuhan Berkata Satu Orang Diselamatkan Seluruh Isi Keluarga Akan Diselamatkan Tapi Kenapa Kebanyakan Mesti Istri Yang Jadi Imam Sebab Biasanya Istrinya Bertoba Dulu Betul Tidak Kenapa Kok Istri Makanya Saya Lihat Dimana Mana Perempuan Lebih Banyak Daripada Laki Di Gerija Mana Saja Kenapa Sebab Orang Perempuan Banyak Menderita Jadi Dia Mesti Cari Yesus Orang Laki Sok Pinter Makanya Nanti Di Surga Sedikit Laki Dan Saya Turut Seneng Kenapa Laki Jadi Saudara Perhatikan Kalau Ibunya Yang Jadi Imam Dia Harus Sadar Saudara Seperti Musa Dia Harus Menjadi Alat Allah Dan Dia Harus Naik Ke Atas Bukit Menjadi Pengawas Loh Jangan Berubah Fungsi Ibu-ibu Kalau Sudah Menjadi Imam Salah Berubah Fungsi Dia Yang Perang Dia Yang Jadi Imam Tidak Bisa Hancur Kalau Dia Perang Dia Tidak Sembayang Loh Mata Lihat Musuh Sembayang Jadi Harus Ada Musa Yang Diatas Khusus Berdoa Dan Memperhatikan Ada Yuswa Yang Tugas Perang Dia Tinggal Melakukan Bagiannya Kekuatan Kuasa Allah Yang Punya Pendoa Imam Yang Punya Kuasa Kalau Tongkat Allah Itu Turun Kalah Yuswanya Apa Ribut Pak Kok Kalah Ini kok Mundur Terus Kok Mundur Ini Tidak Apa Saudara Yang Tugasmu Berjuang Tapi Yang Diatas Yang Bertanggung Jawab Allah Bicara Nggak Musa Jangan Turun Udah Pada Waktu Musa Capek Tongkatnya Diturunkan Dia Lihat Loh Kok Kalah Loh Kok Kalah Bingung Dia Kok Menang Oh Allah Bicara Melalui Perih Tiwa Oh Kalau Gini Menang Kalau Gini Kalah Loh Dia Sudah Bilang Aku Akan Membawa Tongkat Allah Dia Turun Kalah Nusalahi Dewe Ngomongi Dewe Sudah Dilanggar Sedara Tahu Kalau Engkau Jadi Imam Tiap perkataanmu Harus Konsekuen Kalau Engkau Harus Menjadi Berdoa Jangan Berhenti Sebelum Hadirat Allah Kuasa Allah Turun Dan Menjawab Kalau Engkau Menjadi Pendoa Di Dalam Keluarga Kalau Tidak Percaya Bukti Kalau Di Dalam Satu Keluarga Kamu Menjadi Pendoa Jadi Imam Kalau Engkau Tengah Malam Dibangunin Kamu Bilang Kalau Mau Dibangunin Tuhan Bilang Sebayang Kamu Bilang Tuhan Nantuk Besok Pasti Keluarga Terjadi Apa-apa Kalau Mau Nyoba Boleh Alami Kalau Saya Tidak Mau Sebabnya Sudah Pengalaman Dibangunin Setengah Empat Saya Bila Tuhan Nantuk Banget Aku Tuhan Sebentar lagi Tidur Saya Genti Istri Saya Dibangunkan Jampat Anu Jampat Kurang Surawat Bangun Sebayang Tuhan Aku Ngantuk Sebayang Sambil Tiduran Genti Anakku Sebayang Aduh Tuhan Ngantuk Empat Tiga Anak Saya Sama Istri Semua Lima Lima Dibangunin Ngantuk Semua Jam Empat Ada Pencuri Masuk Tidak 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 Dan Dia Belum Tidur Tidak Ada Daurang Kletak Kletek Kletek Malah Dengerti Pembantuni Kok Setia Ya Jampat Kok Sudah Bangun Waktu Pembantuni Bangun Jam Lima Lebih Kita Sembayang Jam Lima Mesti Sembayang Jam Lima Sembayang Sabaru Sembayang Pembantuni Bilang Pak Ada Pak Jendelanya Jebol Pak Barangnya Jangkuti Langsung Saya Bilang Tuhan Ampun Saya Bilang Tuhan Terima Kasih Kalau Tidak Gitu Nanti Tidak Kapok Tuhan Lalu Saya Kasih Tau Anak Saya Istri Sayang Siapa Yang Beres Tidak Bakal Kehilangan Tapi Siapa Yang Tidak Beres Mesti Kehilangan Lalu Anak Bilang Aku Dibangun Tidak Bangun Pak Periksa Barang Mesti Hilang Sepatu Yang Paling Baru Sesetel Sesetel Ilang Sepatuku Baru Beli Ilang Terus Yang Satu Belang Loh 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 Punya Aku Ya Ya Sesetel 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 Tapi Anehnya Tidak Diambil Segala Tidak Dibil Kenapa Tuhan Tahu Ini kan Baru Peringatan Pertama Murah Kalau Kamu Tidak Nurut Dobel Bayar Tiga Kali Kepeng Maka Dari Itu Saudara Perhatikan Musa Dia Menurunkan Kalah Dia Naik Menang Nah Saudara Perhatikan Kenapa Kalau Diturunkan Karena Dia Capek Merasa Terbatas Tenaganya Demikian Juga Saudara Kalau Engkau Diangkat Oleh Tuhan Menjadi Imam Biarpun Sembayang Sudah Capek Ganti Setan Boleh Tapi Jangan Berhenti Tahu Ganti Setan Jadi Kalau Dulunya Silah Capek Ayo Lutut Ya Duduk Boleh Tapi Sembayang Teruk Jangan Tuhan Sudah Capek Berhenti Dulu Ya Kalah Lebak Kalah Disini Pelajaran Luar Biasa Supaya Saudara Dan Saya Selalu Memperoleh Apa Kemenangan Saudara Allah itu Memberi Contoh Contoh Luar Biasa Ada Bagian Yang Harus Pendoa Ada Bagian Yang Harus Kerja Jadi Maria Dan Marta Itu Baik Jangan Saudara Bilang Aku Mau Memilih Bagian Yang Terbaik Seperti Maria Kalau Ditanyai Semua Kepingin Jadi Maria Sebab Sebab Kamu Salah Tangkap Tuhan Berkata Kepada Saya Tidak Banyak Orang Sanggup Jadi Seperti Maria Kalau Ada Sepuluh Persen Orang Kristen Seperti Maria Indonesia Luar Biasa Kenapa Saya Bila Gaget Tuhan Tidak Ada Sepuluh Persen Orang Jadi Maria Iya Sembilan Puluh Sembilan Persen Marta Semua Atau Jadi Maria Tapi Sebagian Kenapa Karena Orang Kristen Salah Tangkap Tuhan Aku Kepingin Jadi Maria Kenapa Maria Cuma Duduk Diam Dunger Rintah Tidak Sakerja Saudara Baca Tidak Gampang Jadi Maria Mengapa Yesus Berkata Maria Telah Memilih Bagian Yang Terbaik Dan Tidak Akan Diambil Daripadanya Sebab Maria Pertama Kali Sejak Yesus Datang Dia Selalu Dengarkan Firman Tuhan Dari Permulaan Sampai Akhir Tapi Marta Dengar Sebentar Ngambil Minum Dengar Sebentar Ngambil Meroti Dengar Sebentar Sibuk Ini Dengarnya Firman Tuhan Sebagian 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 Atau Seluruh Saudara Baca Alkitab Seluruh Atau Ceplok Ceplok Milin Masmur Amsal Matius Markus Yang enak Enak Maria Melangkah Pertama Kali Dari Permulaan Sampai Akhir Yesus Berbicara Baca Alkitab Dari Permulaan Sampai Akhir Enak Enggak Enak Dengerin Ditegor Dapatkan Dengar Langkah Pertama Maria Adalah Mendengar Firman Tuhan Langkah Kedua Masalah Datang Lazarus Mati Maria Menghadapi Marta Menghadapi Saudaranya Perlah Laki Jemaah Satu Jadi Susah Sama Sama Perempuannya Dua Laki Satu Sama Tapi Saudara Beda Menghadapinya Pada Waktu Dua-Dua Mengirim Kabar Kepada Yesus Tuhan Orang Yang Kau Kasih Sakit Yesus Berkata Pak Aku Mengasih Lazarus Aku Mengasih Maria Dan Marta Tapi Disitu Dikatakan Yesus Sengaja Menunda Dua Hari Sampai Akhirnya Lazarus Mati Pada Waktu Lazarus Sudah Mati Yesus Datang Marta Langsung Ketemu Yesus Dia Berkata Tuhan Seandainya Kau Ada Saudaraku Tidak Mati Langsung Negor Maria Tersungkur Di bawah Kaki Yesus Padahal Tuhan Yesus Ngomong Sama Marta Saudara Mau Hidup Marta Bilang Iya Tapi Besok Dua Tuhan Bilang Saudara Mau Hidup Iya Tapi Besok Akhir Zaman Saudara Kenapa Karena Marta Dengar Firmannya Cuma Sepotong 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 Maria Tidak Dikasih Tahu Tuhan Saudara Mau Hidup Tidak Maria Menangis Tersungkur Dia Berkata Tuhan Seandainya Engkau Ada Saudara Tidak Mati Tuhan Yesus Berkata Saudara Mau Hidup Tidak Terhadap Marta Dia Ngomong Saudara Mau Hidup Tapi Marta Tidak Percaya Terhadap Maria Dia Tidak Dia Berkata Bagaimana Kamu Letakkan Dia Tuhan Tidak Mengatakan Kayup Tuhan Nuntun Kedalam Langkah Dimana Mayat Itu Berada Kalau Engkau Dan Saya Mendengar Ferman Seluruhnya Engkau Tidak Perlu Dijanjikan Karena Kamu Tahu Allah Maha Kuasa Engkau Akan Dituntun Langkah Demi Langkah Menuju Kepada Masalah Dan Masalah Orang Yang Mati Sekalipun Allah Berkata Lazarus Keluar Langkit Gere Ngapain Pusing Tapi Sudara Kepengennya Apa Janjinya Tuhan Klaim Bawa Klaim Apa Bayar Klaim 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 Tuhan Bilang Klaim Klaim Apa Bayar Nggak Prim Ini Yang Mana Baca Nggak Yang Mana Belum Baca Nggak Tidak Dapat Bagian Sudara Tau Maka Dari Itu Saudara Kau Perhatikan Firman Tuhan Ini Dan Saudara Harus Tau Musa Dia Lelah Karena Tenaga Manusia Terpatas Dia Selalu Membutuhkan Harun Dan Hur Ada Orang Saudara Seiman Yang Harus Menopang Jadi Kalau Saudara Di Dalam Keluar Kamu Menjadi Imam Engkau Nggak Kuat Beritahukan Saudaramu Seiman Tolong Topang Aku Supaya Doaku Tetap Terangkat Kepada Tuhan Maka Kemenangan Menjadi Bagian Kamu Nah Maka Dari Itu Saudara Jangan Takut Dan Jangan Khawatir Apapun Yang Kamu Hadapi Allah Sudah Tahu Kalau Nanti Kamu Sudah Melihatkan Suatu Pengalaman Dan Kamu Menang Allah Berferman Mengukuhkan Kemenanganmu Dan Dia Berkata Tulis Aku Akan Menghabuhkan Amalek Dari Muka Bumi Berarti Persoalanmu Tidak Akan Kembali Lagi Ini Hidup Kekristenan Saudara Kenapa Banyak Orang Kristen Disembuhkan Lalu Kampuh Lagi Dia Sudah Bersaksi Aku Sembuh Sebentar Lagi Operasi Kenapa Sebab Dia Tidak Setia Sampai Pada Akhirnya Ini Pengalaman Saya Saudara Saya Ini Dulu Karena Suka Naik Sepeda Motor Dan Kurang Minum Ginjel 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 Isinya Batu Buah Banyak Sekali Waktu Difoto Batunya Buah Dokter Berkata Wah Ini Kalau Dipersihin Ginjel Mesti Diangkat Semua Milih Yang Mana Semeluruh Buah Memang Sakit Luar Biasa Duduk Setengah Jam Tidak Kuat Saya Lalu Saya Ngomong Sama Tuhan Tuhan Aku Ini Mau Jadi Hambamu Masuk Model Gini Ini Tidak Bener Tuhan Ini Saya Sayang Aku Tuhan Saya Yang Salah Karena Kurang Minum Saya Yang Kurang Bidah Saya Kurang Memelihara Tubuh Saya Lalu Saudara Tahu Saya Ngomong Gitu Tidak Malah Sambuh Malah Sakit Dateng Wah Luar Biasa Waduh Sampai Gulung Kuming Sampai Ini Sejagung Jagung Keluarnya Keringat Aduh Kalau Saudara Pernah Ngalami Serangan Ginjel Itu Saudara Teman Saya Sampai Dikasih Opium Sampai Diket Dirancam Diket Tahan Sampai Saya Berkata Tuhan Aku Tidak Kuat Tuhan Ngomong Tidak Kuat Ferman Muncul Aku Tidak Akan Biarkan Kamu Menderita Lebih Dari Kekuatan Mu Aduh Ini Tidak Kuat Tuhan Kuat Tuhan Ya Sudah Karena Ada Ferman Itu Doa Saya Jadi Saya Balik Tuhan Pokoknya Apapun Aku Mau Ngucap Syukur Tapi Tolong Berikan Aku Tidur Tau Tau Tidur Tidak Tau Pingsan Tidur 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 Bangun Pagi Sedara Tau Pikir Saya Saya Sudah Mati Aku Ini Sudah Mati Oh Saya Hidup Penceng Saya Semua Karang Dan Saya Belang Tuhan Keluar Semua Tuhan Berkata Aku Tidak Pernah Membiarkan Kamu Dicobai Lebih Dari Kekuatan Sejak Itu Sembuh Dan Tidak Saya Pergi Ketokter Lagi Coba Ron Hah Loh Kok Ilang Kemana Yesus Kemarin Keluar Sendiri Lalu Lalu Dioperasi Dia Sakit Tapi Keluar Semua Oh Hebat Satu Sat Sedara Rasa Rasa Lagi Kalau Engkau Mengalami Begitu Jangan Coba Coba Kamu Ngomong Kini Loh Kok Sakit Lagi Ya Balik Saya Tidak Mau Sekali Tuhan Sudah Sembuhkan Tidak Akan Kembali Amalek Tidak Akan Ada Di Muka Bumi Sekali Alah Sesebuhkan Semborna Dan Ginjal Tidak Ada Batu Jangan Main Gila Ilang Lagi Sampai Sekarang 20 Tahun Tidak Pernah Muncul Jangan Mau Ditipu Setan Kalau Dikasih Rasa Rasa Sedikit Terus Kami Bilang Kok Timbul Lagi Setan Langsung Lapor Yesus Dia ngomong Tipu Lagi Nah Kapok Nanti Jangan Mau Ditipu Itu caranya Setan Jahati Kayak Gitu Makanya Saya berkata Alami Nikmati Nikmati Kekristenan Alkitab Engkau Akan Hidup Dengan Yesus Penuh Dengan Damai Sejahtera Sukacita Tidak Ada Ketakutan Kekhawatiran Karena Hidup Untuk Yesus Mati Adalah Satu Keuntungan Itu Kenyataan Saudara Dan Hidup Penuh Dengan Sukacita Jadi Saksi Tapi Jangan Lupa Baca Alkitab Tiap Hari Berdoa Setiap Hari Jangan Kurang Sembayangnya Saya Dibik Anak Istri Saya Tiap Jam Lima Pagi Bangun 30 Tahun Saya Dengan Istri Saya Menikah Tidak Istirahat Sehari pun Jam Lima Bangun Anak Mulai Lahir Ikut Meskipun Bayi Saya Bangunin Sembayang Lalu Mulai Bangun Mulai Gede Sembayang Sampai Sekarang Semua Sembayang Asal Jam Lima Kurang Lima Menit Anak Saya Sudah Jam Lima Semua Kumpul Sembayang Nyembah Puji Tuhan Luar Biasa Kalau ada Apa-apa Diberitahu Tuhan Kenapa Semua Peka Semua Mengerti Dan Itu Buktikan Saya Katakan Saudara Tuhan Yesus Sendiri Yang Berkata Nak Bangun Pagi Sebab Aku Setiap Hari Bangun Pagi Markos Satu Ayat Tiga Puluh Lima Tuhan Yesus Sebelum Matahari Kelihatan Yesus Sudah Bangun Yesus Itu Luar Biasa Saudara Selalu Memberi Contoh Makanya Terus Terang Saudara Banyak Orang Kristen Susah Jangan Saudara Kira Bangun Pagi Itu Gampang Ada Yang Kuat Sebulan Habis Itu Tidur Lagi Pagi Pagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Yesus Bangun Dan Pergi Keluar Yesus Pergi Ketempat Yang Sunni Berdoa Di Sana Luar Biasa Sehari Engkau Akan Lewat Karena Engkau Dan Saya Mendahulukan Yesus Engkau Akan Diurusi Dengan Yesus Saudara Kenal Lani Itu Pak Yang Ngerekam Itu Saya Khotbah Berkali-kali Dia Ngerekam Bangun Pagi Bangun Pagi Tapi Tidak Pernah Bisa Akhirnya Malah Didorong Sama Anaknya Pak Bangun Pagi Bangun Pagi Berkat Mengalir Sekarang Bangun Pagi Terus Iya 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 Kenapa Tidak Dari Dulu Iya Memang Kalau Tidak Dipencet Pencet Makanya Kayak Pendeta Karl Kalau Tidak Dicemplungi Di tempat Yang Aneh Aneh Gitu Tidak Tumbuh Saya dulu Juga Nakal Gitu Saudara Ada Sulapan Dia malah Main sulap Saya malah Lihat Sulapan Ada Orang Teman Saya Main Jalangkung Waisah Nulis Saya Bilang Kalau Ada Saya Tidak Mungkin Jalangkung Nulis Tidak Mungkin Bikin Saya Bilang Dalam Nama Yesus Setan Tak Ikat Tidak Jadi Kok Tidak Jadi Gara Gara Kamu Tidak Mungkin Jadi Karena Yesus Di atas Galah Galah Saya Dari Kecil Sudah Nakal Luar Biasa 12 Tahun Saya Sudah Dengar Suara Tuhan Saya Nakal Kalau Lihat Apa-apa Saya Memang Sengaja Tadi Tengking Orang Bilang Tolong Pak Maaf Saya Cari Duit Jangan Dikanggu Saya Bilang Loh Daya Yesus Saya Diancol Waktu Lebaran Saudara Saya Naik Mobil Dengan Istri Anak Anak Saya Tidur Diancol Persis Mobil Saya Mau Jalan Reok Jalan Main Persis Di Depan Saya Dan Orangnya Bersusun Anak Saya Bilang Apa Saya Bilang Jangan Kesengsem Tapi Kamu Harus Bungkus Dengan Darah Yesus Anak Saya Bilang Dalam Nama Tuhan Yesus Bungkus Kami Dengan Darah Muduhan Reok Tidak Usah Main Main Di Atasnya Geblak Orang Sampai Ini Main Sudah Mau Main Tuh Sampai Orang Belum Pernah Terjadi Yang Main Tau Dia Lihat Mobil Saya Saya Mesem Dia Lihat Melotot Tidak Melototi Mobil Yang Lain Mobil Kami Melotot Saya Mesem Dan Jadi Main Tele Anak Tuhan Lewat Semua Harus Minggir Saya Kalau Ngomong Gampang Hamba Raja Berjalan Minggir Nah Bukan Bukan Anak Raja Hambanya Loh Makanya Kalau ada Hamba Tuhan Minta Dilayani Saya Bilang Kebalik Kamu Ini Anak Tuhan Atau Hamba Tuhan Anak Tuhan Pendeta Hamba Tuhan Apa Anak Tuhan Pengizil Hah Kok Pengizil Pendeta Minta Dihormati Salah Pendeta Harus Melayani Anak Tuhan Tidak Anak Tuhan Melayani Hamba Mana Ada Pembantu Dilayani Anak Betul Tidak Kalau Datang Kebaktian Hamba Tuhan Mesti Belakangan Anak Sudah Nunggu Semua Tidak Kurang Ajar Aku Bilang Hamba Tuhan Model Sekarang Sobong Lupa Disini Hamba Tuhan Makanya Saya Sudah Datang Dulu Duduk Disana Saya Bilang Pak Duduk Di Depan Loh Aku Pelayan Kok Suruh Duduk Di Depan Loh Hamba Tuhan Pak Loh Hamba Tuhan Pak Hamba Tuhan Kalau Aku Anak Kamu Hamba Aku Mesti Bawa Umur Mati Mereka Mana Ada Pembantumu Merpati Anak Anak Takut Sama Anak Ada Zaman Sekarang Anak Tuhan Takut Sama Hamba Tuhan Betul Bapak Seneng Kalau Hamba Tuhan Melayani Anak Bapak Seneng Kalau Hamba Tuhan Takut Sama Anak Tuhan Bapak Seneng Tapi Kalau Anak Takut Bapak Hamba Tuhan Bapak Seneng Kamu Mencuri Kedudukan Saya Kurang Ajar Anak Bapak Takut Bapak Kamu Digantung Makanya Nanti Hamba Tuhan Ketoi Jadi Jadi Kita Harus Sadar Kita Harus Melayani Anak Anak Tuhan Supaya Allah Dimuliakan Dan Kita Tetap Mawas Diri Sebagai Seorang Pelayan Bukan Apa Maka Dari itu Saudara Hiduplah Dengan Firman Dan Pegang Apa Yang Allah Katakan Engkau Akan Melihat Kemuliaan Allah Hari Demi Hari Amin Mari kita Berdoa